Salam Pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya Suci Haryanti, Humas Lapas kelas 2A Pekanbaru. Walaupun difonis hukuman mati dan seumur hidup, warga binaan Lapas kelas 2A Pekanbaru tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan penyuluhan hukum. Hari ini Lapas kelas 2A Pekanbaru mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada warga binaan yang menjalani pidana mati dan seumur hidup. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita saksikan. Kami juga ingin selalu bekerja dengan pasti Menuju Teman ini saya memberikan atensi benar, saya memberikan perhatian benar. Ini saya hadirkan Pak Swaryoso sama Pak Budi. Beliau adalah pengacara Dance Jakarta. Beliau sudah 25 tahun 30, 26 tahun untuk berkeprah, mengurusi, mendampingi klien baik urusan hukum, pidana maupun perdata. Pidana mati atau kegiatan penyuluhan itu, itu masih bisa ada perubahan. Nggak usah khawatir, hukumnya ada. Saya menyebutkan di sini, hukumnya ada, bagaimana perubahan itu terjadi. Bagaimana tahap-tahapan berubah hidup. Apalah kalau hukumnya, bagaimana itu bisa terjadi. Pidana mati itu diatur dalam KUAP, pasal 10 yang mengatur tentang pidana sementara, pidana sumur hidup dan pidana mati. Baik pemerintah sekarang, bahwa kita siang ini sangat sedang mengadakan penduduk, khusus untuk pidana mati dan pidana sumur hidup. Sebenarnya, kita memberikan atensi kepada teman-teman kita wadah pembinaan yang dibantu oleh kumuman tinggi, baik itu kawan-kawan sebebun. Kita memberikan pencerahan kemampuan. Masih ada hal hukum, masih ada upaya putih yang bisa ditemukan untuk bagaimana dia bisa untuk merilangkan kemampuan. Dan bisa untuk nantinya kembali kepada keluarganya. Organsi dari ini yang pertama, ini adalah salah satu wajiban kita sebagai petugas pembinaan adalah memberikan pembinaan dan memberikan pelayanan yang baik kepada keluarganya. Termasuk mendapatkan hak, bagaimana mendapatkan hukum pembinaan. Baik itu yang hukuman tinggi, maupun mengatakan warga pembinaan yang lain. Organsi dari ini bahwa narapidana hukum mati tinggi, semua hidup dan hukum mati, itu salah pengetahuan hak hukum yang harus ditemukan. Ketika mereka akan menempuh hak hukum, masih ada upaya hukum yang bisa ditemukan untuk meringatkan hukumannya. Jumlah warga pembinaan hukuman mati di lapas pembinaan baru ini ada satu orang, hukuman sumber itu ada 61 orang. Kegiatan ini kegiatan yang positif, kegiatan yang baik tentunya ini akan kita mengadakan sebagai berkalah sehingga teman-teman itu warga pembinaan bisa paham, bisa mengetahui hak-haknya ketika akan mengadakan upaya hukum. Ya, baguslah. Ada semangat kami ada. Perubahannya mohon dirubahlah. Itulah kami yang kami doa. Terima kasih kami dari teman-teman, 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 teman-teman. Pidana mati di lapas pembinaan baru dan akan langkah hukum apa supaya pidana sumber hidup mati dapat efektif atau dapat menjalani hukuman dengan baik dan layak dan dapat bisa kembali ke dalam keluarganya. Jadi dari bahan yang dikasih kami bahwa penjualan hukum ini berkaitan dengan upaya hukum terhadap pidana mati dan pidana hukuman sumber hidup. Yang sampai saat ini pidana mati dan pidana sumber hidup menjadi bahan yang menakutkan untuk mereka semua sehingga mereka berpandangkan tidak bisa kembali ke keluarganya. Dari lupa ke apa penjualan hukum ini kita memberitahu bahwa ada upaya-upaya hukum bahwa pidana mati dan pidana sumber hidup itu dapat kembali ke masyarakat dengan langkah-langkah hukum. Yaitu pidana mati dengan cara dia mengajukan permohonan pembinaan kembali kepada pengadilan melalui putusan hukum pengadilan atau melakukan gerasi yang diajukan kepada Presiden dan ditipukan kepada Mahkamah Agung sehingga Presiden dapat memutuskan mengabulkan rukunan hukuman mati itu menjadi hukuman sumber hidup atau pidana hukuman sumber hidup. Ya apaya hukum itu ada tiga. Selain gerasi kembali ada gerasi dan ada perubahan hukuman karena surat Keputusan Menteri Hakiman tahun 2001 yang mengatur tentang dapat seorang pidana sumber hidup menjadi hukuman sementara dengan alasan persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya minimal menjalani pidana 5 tahun berkelakuan baik, tidak terkena register F, mengikuti program LAPAS sehingga dapat diusulkan oleh LAPAS kepada secara berjenjang, kepada Kandil, kepada Dirjen PAS, kepada Kementerian dan Resetnek dan Kepresiden. Sehingga di tanggal 17 Agustus naribu tersebut berlangsung pada Keputusan Presiden dapat berubah hukuman menjadi sementara dan menjadi hukuman 20 tahun dan mendapat remisi. Sehingga sudah terlihat ada waktu kapan dia bisa keluar dengan hukuman sementara, tidak sumber hidup lagi. Jadi tetap semua harus sinkronisasi antara warga binaan, petugas dan keluarga. Karena ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi terhadap warga binaan sumber hidup yaitu perubahan hukuman karena pidana sementara yaitu dari pidana sumber hidup ke sementara adalah penelitian masyarakat yang melibatkan keluarga. Sehingga keluarga dilibatkan untuk terlibat aktif dengan warga binaan dan petugas supaya dapat mengajukan permohonan perubahan hukuman itu kepada Presiden secara berjenjang melalui LAPAS, Kandil, Dirjen, Kementerian dan Presiden. Demikian langkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya Suci Haryanti melaporkan. Salam Pemasyarakatan Riau Berdelau Elbaru Maju! Terima kasih telah menonton!